untuk cara pengikatannya kita ikat seperti ini plus daunnya dua hari lagi sudah bisa dipetik kesabatan ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tani terima kasih masih terus menyaksikan mamana rejasional hari ini atau sore ini admin akan share ke teman-teman semua cara perawatan timun suri ketika sudah usia 50 hari ke atas sahabat tani ya sudah berbuah nah sahabat tani jangan lewatkan ya untuk tutorial selengkapnya selamat menyaksikan nah sahabat tani sekarang kita membahas untuk tanaman timun suri yang di masa generatif apabila menggunakan lanjaran sahabat tani ya nah kalau menggunakan lanjaran atau ajir sebaiknya menggunakan tali seperti ini dan kita terus melakukan perawatan ya untuk menaikan timun suri atau melon pada lanjaran cukup seperti ini sahabat tani ya kita putar seperti ini nah seperti ini ini akan naik dengan sendirinya ya ini kita membahas soal cara menaikan timun suri pada lanjaran ya karena pastinya usia timun suri sahabat tani juga pasti sama ya masih dalam proses naik ke lanjaran sahabat tani ya untuk petani yang pakai lanjaran sahabat tani nah seperti ini nah ini sahabat tani ya bisa naik sendiri dia ya kita cuma putar-putar seperti ini saja nah memang bisa diikat sahabat tani ya diikat ke lanjaran gitu ya cuma itu agak ribet ya nah yang simpel seperti ini menggunakan tali seperti ini jadi mereka akan naik sahabat tani ya jadi kita putar ke tali sahabat tani ya nah seperti ini jadi akan naik dengan sendirinya sahabat tani nah selanjutnya kita membahas soal buah sahabat tani ya perawatan buah nah untuk perawatan buah sahabat tani ya dari sini kan ini cabang utama atau batang utama sahabat tani ya nah kalau sudah ada buah seperti ini sebaiknya dipangkas sahabat tani ya nah disini untuk pangkasnya jangan disini sahabat tani ya tapi disini nah tujuannya adalah supaya si buahnya ini jadi sahabat tani ya nah ini banyak juga sahabat tani buahnya nah ini sudah jadi nah kita pangkas disini nah sebaiknya ini dilakukan pagi hari jam 10 ya menjelang panas ya nah nah ini juga sudah ada buahnya kita pangkas nah ini juga kita pangkas sahabat tani nah sahabat tani seperti ini cara pemangkasan timun suri supaya buahnya maksimal sahabat tani ya karena pada satu batang ini saja akan banyak buahnya sahabat tani ya satu dua tiga empat dan nanti terus ke atas akan bertambah ya nah sebaiknya malah kalau misalkan kita ikuti teori melon sahabat tani ya ini harus diurus satu dua buah saja sahabat tani ya tapi karena ini bukan melon karena ini timun suri tetap kita rawat sahabat tani ya nah ini juga sahabat tani ya sudah banyak buahnya kita pangkas sahabat tani nah seperti ini ini juga sudah ada buah sahabat tani kita pangkas disini ya pangkasnya nah supaya yang ini maksimal sahabat tani bisa juga sahabat tani pangkas disini di pucuknya ini dipangkas nah pucuknya ini dipangkas nanti supaya tunas airnya ini akan tumbuh besar ya kalau pengen tunasnya ini cepat panjang maka pucuknya kita pangkas sahabat tani ya nah seperti ini ya nah kita pangkas ini pemangkasan ini usia empat puluh ke atas sudah boleh sahabat tani ya empat puluh hari ke atas sudah boleh dipangkas nah ini ada buah sahabat tani kita pangkas juga disini nah dan sebaiknya proses pemangkasan seperti ini ini dilakukan jam sepuluh sahabat tani ya ketika cuaca cerah selanjutnya untuk perawatan berikutnya sahabat tani ya kalau ada daun yang berwarna seperti ini ini sebaiknya kita buang sahabat tani ya nah ini ada warna-warna bercak seperti ini ini kita buang sahabat tani ya nah ini kena bercak daun sahabat tani ya karena disini banyak hujan juga nah seperti ini ini kita buang ya nah selanjutnya sahabat tani ya untuk insektisidanya sebaiknya kalau sudah berbuah seperti ini kita gunakan pesticida yang berbau menyengat ya untuk menghindari lalat buah sahabat tani supaya buahnya ini selamat sahabat tani ya oke sahabat tani untuk perawatan selanjutnya kita akan melakukan pengikatan ya pembantu itu batang timun suri supaya tidak roboh ya kita akan bantu dengan tali sahabat tani ya karena nanti lama-lama ini berat sahabat tani buah timun suri ini berat maka kita harus topang menggunakan tali sahabat tani ya tali apa saja yang penting tali sahabat tani ya nah sahabat tani supaya hemat talinya kita gunakan satu saja kita potong di sini nah untuk cara pengikatannya kita ikat seperti ini sahabat tani plus daunnya sahabat tani ya nah plus daunnya kita ikat seperti ini nah kita ikat ininya sahabat tani ya ntar guntingnya admin kantongin dulu sahabat tani ya ininya kita ikat seperti ini nah kita ikat seperti ini nah begini sahabat tani ya untuk ujungnya ini kita ikatkan pada pelanjaran sahabat tani ya nah seperti ini untuk mengikatnya dan juga sebaiknya sih bisa diatur sahabat tani ya biar ada sisa tali sahabat tani ya jangan pas ya seperti ini kita tali pulang kalau gak taruh sudah mahasiswa jadi kalau ditarik juga masih bisa ya ditarik lagi bisa nah seperti ini untuk pengikatan kelanjarannya sahabat tani ya bisa sahabat tani lihat seperti ini jadi ini kalau misalkan kita kendorin juga bisa ya kita buka lagi bisa nah sahabat tani untuk yang seperti ini kalau ini kan sudah nyangkut ke tali yang sudah kita buat sahabat tani nah kalau yang seperti ini kita tidak perlu lagi kasih tali sahabat tani karena sudah nyangkut disini dia jadi ini akan ditopang oleh tali ini sahabat tani ya nah kalau yang seperti ini tidak perlu lagi kita membantu dipasang tali lagi sahabat tani ya karena sudah nyangkut di tali sahabat tani ya kalau sudah besar kita sangkutkan lagi ke sini jadi dia nanti akan nyangkut disini sahabat tani ya nah yang ini juga kita akan ikat sahabat tani ya supaya buahnya tidak rusak sahabat tani ya kita akan ikat kita bantu dia supaya menggantung sahabat tani ya nah kalau seperti ini kita tali disini saja ya ya atasnya ini ya nah seperti ini karena disini ada bambu kita ikat ke bambu yang di atas supaya yang ini kuat sahabat tani ya menggantung dia untuk usia timun suri seperti ini ini untuk pemupukan akar kita sudah stop sahabat tani ya kita hanya lakukan penyeprayan ya nah untuk penyeprayannya sebaiknya menggunakan pupuk yang tinggi kalium dan pospat sahabat tani ya bisa menggunakan mkp atau gandasil b atau kno tiga putih dan sebaiknya di rolling ya sahabat tani ya dengan kalsium sahabat tani ya mkp di rolling dengan kalsium ya kno di rolling dengan kalsium gandasil b di rolling juga dengan kalsium kalau tidak pakai lanjaran tidak harus dirawat sahabat tani ya dia kita biarkan saja si sulur-sulur timun suri ini kita biarkan saja merambat kemana-mana sahabat tani ya nah untuk pemilihan buah sekarang sahabat tani ya kalau untuk pemilihan buah kalau sudah ada ciri-ciri daun yang sudah agak kering sahabat tani ya artinya timun sudah bisa dipanen sahabat tani ya nah seperti ini nah ini kan daunnya sudah agak menguning sahabat tani ya ini sudah tua sahabat tani ya nah itu juga dua hari lagi sudah bisa dipetik sahabat tani ya yang ini ya sahabat tani seperti itulah sharing untuk sore hari ini semoga video ini bermanfaat terutama untuk petani timun suri semoga panen kita melimpah sahabat tani ya dan walaupun sekarang ini cuacanya banyak hujan ya tapi kita tidak boleh putus asa sahabat tani ya kita terus bersemangat dalam budidaya timun suri oke sahabat tani terima kasih sudah menyaksikan semoga video ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hijau selamat menikmati